kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta gaming official nah di video saya sebelumnya di channel Wayu Zekta saya bahas apk security terbaru versi 7.2.0 versi yang ini temen-temen ya kebetulan waktu itu kita belum percoba untuk game Genshin Impact nah disini saya akan coba tes khusus game Genshin Impact di Poco XC NFC setelah upgrade ke security 7.2.0 apakah jauh lebih baik atau tidak dan apakah bisa nyampe 60fps atau tidak temen-temen ya oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game playnya tetapi terlebih dahulu disini kita coba lihat dulu untuk di bagian game boosternya temen-temen nah disini nanti skenario nya saya akan gunakan settingannya seperti ini ya oke ini semuanya rata kiri dan disini saya menggunakan 720p kemudian untuk setelan tambahannya disini saya tidak aktifkan untuk filternya ya jadi disini saya gunakan yang asli aja untuk piswa yang ditingkatkan temen-temen nah yang ini ya oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam gameplaynya temen-temen ya oke nah teman-teman disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact jadi ini di Poco X3 NFC ya tadi settingannya kita sudah lihat di game boosternya seperti apa dan teman-teman disini kita bisa dapat fps di 44-50an fps kalau kita coba masuk ke dalam setting kita coba dulu masuk dalam setting sini kita bisa tembus sampai 60fps jadi versi ini itu enggak di limit untuk di Poco X3 NFC teman-teman sama seperti versi sebelumnya jadi bisa dicoba aja untuk Poco X3 NFC ya untuk security versi ini di Genshin Impact juga memang ini seperti ini kedeteksi di pengaturan dia itu 60fps di sini untuk Joyoc nya saya enggak non aktifkan atau saya enggak for stop teman-teman lihat ya ini untuk aplikasi Joyoc masih aktif ya tuh enggak saya for stop jadi ini memang worth it lah tempatan bisa dicoba ya oke nah ini dia tampilannya seperti ini langsung aja kita coba ya kalau lagi tarung atau battle itu di 40-an itu udah enak sih kalau menurut saya teman-teman udah stabil lah ya gitu di 40-an kadang memang turun ke 30 sih gitu kan tergantung juga sih gitu jadi bisa dicoba lah teman-teman ya di sini ya kebetulan ini dia nah gitu teman-teman ya cuman ya memang disini kita gunakan rata kiri ya rata kiri teman-teman ya untuk Snapdragon 732G nya ya seperti ini kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro jujur aja untuk performa di Genshin Impact itu jauh lebih baik itu di Poco X3 NFC teman-teman ya gitu teman-teman itu yang pernah saya coba ya oke jadi intinya kalau di Poco X3 NFC itu kearah performance gaming karena itu memang ciri khas daripada Poco ya kalau di Redmi Note 10 Pro itu balance rata semuanya oke teman-teman seperti itu enak sih nih di atas ada musuh ya kita coba lagi tuh 40-an gitu kan ada yang masih pakai Poco X3 NFC nih oke ya ada pastinya ya karena itu kameranya tuh keren teman-teman ya seriusan kameranya apalagi ultrawide nya kalau buat untuk videografi keren sih kalau menurut saya oke seperti itu teman-teman ya ini untuk Genshin Impact kalau kita coba lihat disini untuk di bagian bila sisinya seperti ini ya untuk pengaturannya juga disini ada komentar yang di apa ini komentar pokoknya fitur ini saya masih kurang paham juga nih karena enggak ada efeknya kalau ini ada ya untuk melakukan mengatur kecerahan dan disini ada filter warna juga nih ya Nah wuhh lihat gambarnya jadi lebih terang banget ya ini seperti ini kalau kita coba percepat dia disini akurat temen-temen ya 60fps enggak kedeteksi nyampe 120 jadi ini akurat ke gamenya gitu ya Nah ini akan jauh lebih stabil kalau diaktifkan untuk percepatnya temen-temen nah ini ya keren sih kajau lebih stabil lah saat nge-gamenya gitu temen-temen Oke nah ini udah musuh nih wuih dem Oke ketarik sebuah mana tuh jatuh alah jatuh coy nah ikut ya api versus api enak sih kalau kekuatan angin ya seperti itu temen-temen ya ini di Poco X3 NFC Genshin Impact jadi ya kalau menurut saya mantep lah enak enak untuk main ya temen-temen ya bisa pakai untuk security versi kali ini ya yang terbaru stabil tentunya bila sisinya keluar sudah menggunakan game Turbo 5.1 juga temen-temen seperti itu oke wuh enak lah kalau gini mah enggak terlalu banyak frame enak temen-temen ya sip itu aja mungkin disini untuk tes gamingnya ya untuk di Poco X3 NFC tes Genshin Impact di security terbaru karena sebelumnya terkena main 10 dia pas waktu saya coba review di Poco X3 NFC di channel Wujekta atau di channel utama saya itu gamenya lagi main 10 jadi nggak bisa kita mainkan jadi disini saya pisahkan aja lah ya Oke seperti ini ya untuk di Poco X3 NFC Oke itu aja teman-teman semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip SEE